Halo guys, welcome to my channel, kali ini kita akan review atau kita akan membandingkan mesin Nespresso Latissima One sama mesin Nespresso Latissima Touch ya. Kita akan compare apa perbedaannya dan apa aja fungsinya ya, oke. Oke, jadi disini sekarang sudah ada dua mesin Nespresso Latissima, yang satu ini Latissima One, dan yang ini Nespresso Latissima Touch ya. Jadi kita akan bahas disini apa perbedaannya antara dua mesin ini. Kalau yang ini harganya sekitar 6 jutaan. Kalau yang ini harganya sekitar 9 jutaan ya. Oke, untuk Latissima One, ini disini tempat kapsulnya. Ya, Latissima One harga tempat kapsulnya. Di belakangnya sini ada water tanknya. Dan disini dia hanya bisa dua, bisa bikin Nespresso dan Lungbo. Ini 40 mili, ini 110 mili, dan ini susunya. Ya, untuk susunya itu, dia, susu defensernya itu seperti ini ya. Seperti ini, cara masukinnya ini tinggal masukin disini aja. Jadi susunya ini nggak bisa dikontrol. Kalau kita ingin pakai susunya mempama setengahnya, kita masukin setengahnya aja. Atau masukin full, bisa ya. Jadi semuanya susu yang ada disini akan dipompa keluar ya. Akan dipompa keluar ke gelasnya. Dan disini ada holdernya. Disini ada kapsul holdernya. Disini tempat kapsulnya. Disini tempat airnya. Ini dia lebih simple ya. Kita bisa hanya bikin espresso dan lunggo ya. Simple, harganya juga terjangkau. Sekitar 6 juta. Sedangkan kalau yang ini, Nespresso. Latissima Touch. Ini dia ada bermacam-macam ya programnya dia. Disini bagusnya ini, tanknya airnya itu lebih besar. Dibandingkan dengan ini. Yang touch punya ini. Dan transparan. Tombol on offnya. Terus disini ada 6 program. Dia bisa bikin espresso. Atau lunggo. Atau bisa bikin cappuccino. Latih macchiato. Krami latte. Dan susu hangat disini dia ada 6 program ya. Kita bisa bikin semuanya dengan single touch saja. Dan susunya ini, kita bisa kontrol disini. Dengan mengatur volumenya disini. Seberapa besar susu yang kita pakai ya. Semakin ke kanan, semakin banyak susunya. Nah, yang ini tombol ini, tombol untuk clean ya. Jadi kita setelah pemakaian, kita ingin bersihkan selurang susunya ini. Kita tekan disini aja nih. Atau kalau ada indikator disini nyala. Artinya, kita harus clean disini ya. Untuk bersihkan. Sedangkan disini, dia nggak ada ya. Nah, ini disini kita membersihkan secara manual ya. Kalau disini, setelah dipakai, disini akan nyala clean. Kita membersihkan dispenser susunya aja. Kita bongkar semuanya. Kita bersihkan. Kalau yang disini, kita nggak apa dulu ya. Jadi kita tekan ini aja untuk clean. Dan dispenser susu ini, kita bisa cabut. Dan taruh di kulkas. Begitu kita cabut dispensernya, otomatis 4 program ini, udah langsung dia nggak aktif ya. Jadi ya aktif cuma 2 macam aja. Espresso dan Lunggo. Oke. Disini dia juga ada ini ya. Ada tray tambahan. Kalau pakai gelas yang kecil. Untuk bikin espresso. Dan disini dia ada holdernya. Untuk dispenser kapsul bekas. Ini dia dispenser buat kapsulnya ya. Tinggal masukin aja kapsulnya kesini. Sama dengan ini. Masukin kapsulnya dia. Terus ya kalau yang ini dia ada 3 warna ya. Dia ada warna silver. Ada putih. Dan ada hitam. Oke guys. Oke guys. Demikian review dari kami. Di sini sampai jumpa. See you in the next video guys. See you in the next video guys. Terima kasih.